Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya Di video kali ini Aku mau berbagi Cara merawat dapur basah Ikuti terus videonya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Oke bunda Hal pertama yang harus kita lakukan adalah Membersihkan semua Peralatan dapur yang sudah Kita pakai Untuk memasak Sesudah dilap kering Masukkan kembali barang-barang Ketempatnya Masing-masing supaya Terlihat rapi Lakukan hal ini ya bunda setiap hari sesudah masak Supaya dapurnya tetap terjaga, bersih, dan rapi Karena biasanya Kalau sudah selesai masak Uap minyak selalu menempel di dinding dan di area kompor Mudah sekali kan bunda? Oke terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati